Yang pertama adalah melakukan identifikasi Apa saja yang akan muncul resiko-resiko dari prosedur baru tersebut Apabila ada resiko atau filer yang mungkin ada Maka kemudian kita mengukur dampaknya seperti apa Dibagi menjadi tiga pengukuran Yaitu tingkat keparahan atau severity Tingkat kemungkinan terjadinya atau occurrence Dan tingkat deteksinya Bagaimana cara kita mendeteksinya atau detectable-nya Berdasarkan tersebut kita bisa menghitung nilai RPN atau risk priority number Kita bisa melakukan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan Sehingga diharapkan pelayanan kita lebih aman dan lebih bermutu Meskipun kita menghadapi potensi pandemi COVID-19 Jadi Bapak-Ibu kami tunggu partisipasinya dalam kelas online dari BCG Indonesia Pada tanggal 27 Juni 2020 ini Pada pukul 10 sampai dengan 12 siang Terima kasih sampai bertemu